Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel abcus jri-jri junior putra metri dan juga kepada malam hari ini kita komplit lagi ya teman-temannya mohon maaf saya beberapa malam tidak dapat mengikuti explore karena ada suatu urusan mungkin salah satu atau dari beberapa orang teman-teman tahu apa yang sedang saya lakukan tapi ya tidak usah saya katakanlah di sini saya mengikuti explore pada malam biasa yang sebelumnya dimana Mas yang tahu mungkin ada misi yang belum terus saya kan saya juga tidak tahu mungkin saya bisa tanyakan langsung kepada beliau Mas Ria atau Mas Duka kalau saya kemarin saya juga enggak ini Mas ikut explore karena enggak enak buat oh enggak ikut semua juga enggak ini ini efek paksim paksim ini gitu waduh ya beliau bisa masukin saya Mas Juka Mas Mas Ria ada misi apa jadi waktu kemarin tuh kita pengen berangkat explore Mas cuman kan nungguin Mas Juka itu kebetulan lagi buang air besar ini masih tidur saya niatnya saya mau ngerjain saya intip tuh wah ini saya mau bikin rencana sama Mas Putra membangunin lah baru membangunin dia ni teriak-teriak padahal saya belum ngisengin oh belum ngisengin katanya ada yang nyolek ada yang ngapiui Rok Pasir kan kalau sini kan kaget lah orang lagi turu diganggu kalau orang lagi ngising nah pas dicek ke sana nggak tahunya tuh yang ganggu dia tuh ini sosok Gimo itu loh Mas Gimo? oh yang naksir sama Mas Juka? ah yang operasi 20 juta sama 15 juta itu oh gunjing yang gini-gini Mas Juka waktu itu? iya lah itu tuh Gimo tuh mati banget sama Mas Juka sampai di sampai kamarnya itu loh Mas berantakan loh ya karena ulahnya Gimo sama Mas Juka itu diwoleh kebetulah gak enak enak berarti bukan ngelakuin? belum sudah kayak bilang gak enak iya kan Allah Allah apa enak gak sih Kak Wes aku cukup tau loh Aku cukup tau loh terus sama ini pas di suang waktu tuh Moe juga datang gak tahunya Moe sama Gimo itu temenan oh kenal kenal, cuma si Kimo ini kenalnya si Mowai namanya Parno dia nggak tau kalo namanya Mowai kok Mowai? ya kan nama aslinya kan Parno ya? cuma si Mowai kan dia cuma mengubah namanya sendiri Mowai gitu kenapa kok? nggak tau ada apa sih mas dengan kata-kata Parno? ini emang ada apa beneran lagi itu Mowai nggak maksud Mowai kok bisa temeran sama ini loh, Kimo gitu loh oh bukan Parno ya kirain saya karena Parno nya Parno ginting, berarti tuh sik sama-sama temenan sama-sama banci mas lah si Kimo suka sama Mas Tuka si Mowai suka sama Mas Putra ini masih satu spesies sih udah Parno nya ngapain? ya Parno nya ngapain hahahaha hahaha 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 Parno nya ya? hahaha Parno jualan hahaha Parno Kenceng hahaha hahaha hahahaha hahaha nggak kenapa sih ada? hahaha enggak sampe gini-gini ya maaf temen-temen saya ketawa nggak kontrol ya maksudnya gitu loh kirain muka mausah sama Parno-nya ini tadi mas juga ada yang mau disampaikan bapak iya oh iya terima kasih buat Mbak Mega sudah memberikan baju untuk kami terus ya udah makasih sudah untuk Mbak Mega terima kasih atas rezekinya memberi kami kaos dimana kaos tersebut tidak bisa kita gunakan pada malam hari ini karena setiap malam kita sudah menjatuhkan kostum atau kasus kaos yang diberikan oleh saudara semua dimana hari ini ini nanti pakainya ini hari ini pakainya ini gitu ya ya nanti mungkin kalau ada selang waktu akan kita pakai kemungkinan dan kalau enggak ya mungkin kita pakai sehari-hari aja ya iya mas enggak usah atau untuk eksplor gitu kalau emang nggak sempat ya nggak usah nggak apa-apa jadi yang penting dipakai semua dan saya sangat mengapresiasi pemberian dari saudara semua tanpa terkecuali saya sangat terima kasih mudah-mudahan kalian semua diberikan rezeki yang lipah diberi kesehatan dipanjangan umurnya amin itu Mbak siapa tadi Mbak Mega Mbak Mega ini mudah-mudahan nanti pulang ke Indonesia dengan selamat dan sehat bertemu dengan keluarga tercinta amin sama ini Mas info kenapa kita pakai anu sepatu kantor ya betul saya nungguin udah tak jawab aja karena sepatu botnya udah dicuci sebenarnya tapi kan digantung gitu lho gila gantungannya itu kalau yang temen-temennya udah tahu kondisi beskernya itu kan depan kan ada kalenan tuh nggak taunya yang buat nyandarin atau nyentelin itu kan kayunya itu kan dapuk ambruk ambruk gila nyemplung kekalenan jadi basah jadi bacin lagi baunya Iya dicuci lagi lempung nanti kalau saya batuk belakang kamera banyak yang protes ini efek vaksin itu memang ngeri Hai efek menonton ini di belakang lebih udah enggak waktu itu disini ada lontong efek efek vaksin nanti kalau vaksin yang tahap kedua itu jarumnya besar basok-basok bener semakin tahap tinggi semakin jarumnya soalnya cairan yang disentikan semakin banyak aku enggak ikut tahu gue ikut duit enggak lah kalau nggak ikut nanti kalau yang pertama ikut yang kedua harus itu ya saya cancel banyak yang komen itu yang sampingnya masjid itu siapa sih yang pakai baju merah padahal punya channel itu yang pakai masker sampingnya masjid siapa kok ganteng kalau pakai masker kalau pakai masker seorang lagi cepat dia kalau cepat ke siapa eh apa ya eh apa aja apa aja Assalamualaikum Hai pasu-pasu Mas eh eh pencahayaan kurangi kurangi Hai orangnya saya tidak mencari Hai Hai Tuhan 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 Gimana mati Tuhan 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau disini jelas banget simpol mas simpol coba ngepluri mas padahal dia gak pake menutup jangan sampai kita ketahuan biasa-bisasa ada barang berbahaya gak? enggak 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 tapi kena enggak dukun ya Oh hari kecepatan terpilih mawai bentar-bentar ini apaan ya ada ada barang berbahaya enggak foto-foto atau apa gitu kalau foto enggak ada masih ada pisang-pisang ubur rampainya apa ini diberantakan apa itu cabe-cabe bawang putih kembang assalamualaikum walaikumsalam kakek 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 sujiwa kakek sujiwa selamatkan kakek Assalamualaikum kakek walaikumsalam kakek sujiwa tadi saya eh tapi kita melihat ada orang yang ritual di sini kakek coba dilihat ya ini keadaan dari awal memang seperti ini cuman mohon maaf tadi untuk ini saya berantakin untuk mengetahui sini apa kakek kemana orang seperti itu tadi kabur kakek kita mau mau ngejar cuman ada sesajinnya masih di sini lihat kita kita berantakin langsung kita mau ngejar lagi ya tapi kita juga belum tahu itu dukun itu motifnya apa itu kakek bantu kakek lucut oh iya sini kakek kakek gimana kabarnya baik-baik saja kan Alhamdulillah sudah lama tak jumpa kalian iya kan kita juga beberapa malam ini enggak eksplor ke hutan karena ada suatu hal oh mohon maaf kakek datang sini emang mau ketemu kita atau memang kakek sudah mengetahui semua kebetulan kakek tadi lihat kalian di sini ada orang yang tidak benar di sini ternyata ya sudah kakek turun mampir ke sini kalau mudpan dan kakek sesajin seperti ini tuh digunakan manusia itu untuk apa kakek sebelumnya tolong ambilkan pisang satu untuk kakek itu emang boleh dimakan kakek ini kan pisang untuk persembahan ya kakek ini mohon maaf kakek minta ini buat apa eh kakek mau buat apa kakek itu gilaan kakek enggak apa-apa kakek soalnya itu buat sesembahan orang itu loh kakek ini juga nggak tahu lho kakek laper enggak apa-apa itu jika kalian mau ambil ini makan enak enggak apa-apa enggak apa-apa lumayan kita makan enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak yang tanggung jawab ya kalian pada lapar sih bos ya kita merotasi sama kakek sujiwa siapa tahu penambah ini stamina ya kakek ya imun imun kakek tahu enggak ini pisang apa ini namanya pisang raja kok enggak ada mahkotanya kek ya itu hanya sebutan kakeknya salman itu temen kakek masak kakek beneran saya makan ya iya iya bentar ini mau nih sini sini saya benerin kakek tinggal ini kakek kakek mas udah habis kakek ngasih nih kakek ngasih nih kakek enak loh wang ngasih udah kenyang beneran dalam gaya nih bunganya ketuk gak kakek hmm jangan kak jangan makan bunga kakek yee kakek lo pita nanti takutnya bayangin orang gimana gak apa-apa kalian tau dukun ya tau cuma sekedar tau aja sih kalau untuk apa ya lebih dalamnya lebih detelnya kita juga masih ada yang belum paham sebelumnya kakek gak dipaksa untuk ngerokok modelan banget kakek mau ngerokok yang mana yang kecil atau yang besar yang mana aja kakek tuh kalau dipaksa oh ini coba serokok isi ya jadi ini rokok tapi rasanya tuh anggur saya juga baru coba kok bisa tapi kecil gak apa-apa ya nih ini bisa diteketin coba diteken kakek nanti bunyi kakek yang diteken yang ini kakek ini nah seleng ini kan kakek ini kan kakek ini kan kakek rasanya kaya anggur kakek malang goreng malang goreng gimana kakek tadi kakek mau cerita kok gak jadi kalian tau dukun ya kalian tau ilmu santet ya kita nyantet itu bukanya itu buat nyelakkan orang itu kakek kalian percaya santet itu ada ya percaya gak percaya tapi emang nyatanya ada sih kakek iya kalau kata ewe hitung ilmu iya kan tapi ya jangan ditinggalkan pekerjaannya jadi cari ilmu cari pekerjaan disamping menjalani ilmu dan pekerjaan jangan ditinggalkan kewajiban yaitu sholat lima waktu iya kakek terus kakek tau gak tujuan orang tadi melakukan titual disini iya dia ingin berusaha menguasai jin-jin yang ada disini jika sudah berhasil untuk menguasai jin-jin yang ada disini kemudian jin itu akan diperbudaknya jika sudah diperbudak jin itu akan menurut disuruh melakukan apa saja berarti dia tujuan utamanya dia mau nyari ini kakek anak buah gitu yang bisa dia suruh-suruh gitu cuman udah ada belum gak? sosoknya yang udah ngikut sama orang tadi tidak ada dukun itu hanya dukun-dukunan maka dari itu pisangnya kalian makan tidak apa-apa maksudnya gimana kek? ada dukun dukun tok-tokan gitu kek? cabul gitu kek? cabul sih? dibayar untuk melakukan sebuah kejahatan supaya orang itu lebih yakin maka dukun itu melakukan sebuah ritual disini tetapi sebenarnya orang itu gak bisa apa-apa jadi cuman nutupi kedok aja kakek mau cerita apa kakek? jaman dahulu ada orang yang kekayaannya 17 keturunan tidak akan habis kaya atau halilintar aja itu tahun berapa kek? atau halilintar itu jadi youtuber youtuber se-asia dulu kek kalau sekarang gak tahu ya intinya orang kaya gitu kek yang 7 turunan gak habis gitu maksudnya jaman sekarang kalau jaman itu orang kaya 17 turunan tidak akan habis tapi pada suatu hari dia mengalami sebuah kebangkrutan emang usahanya apa kakek dulu kek? dulu dia dikenal dengan pengusaha batu bara itu udah dari jaman dulu ya kaya tapi kalau sekarang sudah menggunakan alat-alat yang hebat iya kak gede-gede ya terus kalau untuk jaman dahulu itu batu bara untuk apa kak? kakek juga gak tahu kakek orang miskin iya terus iya terus gimana kak? ceritanya kak? abis bangkrut orang itu mengalami stres yang luar biasa setelah bangkrut iya terus dia datang ke dukun bahkan tidak hanya satu ada empat dukun yang didatangi sama orang itu untuk? untuk mengetahui apa yang dia-dia alami sebenarnya berarti dia itu penasaran kenapa saya bisa bangkrut gitu? iya akhirnya dia tanya ke dukun itu mbak usaha saya mengalami kebangkrutan apakah ada orang yang mengganggu usaha saya? jawab si dukun ada orang terdekatmu melempar sampai meludahi tidak sampai maksudnya gimana? itu tadi mas nudahi nudahi gak sampai padahal orangnya di deketnya orang itu itu hanya kata-kata si dukun akan membuat orang itu berpikir akhirnya si dukun itu memberi syarat-syarat yang harus dilakukan orang itu tetapi orang itu sudah melakukan semua syarat yang dikatakan oleh dukun usahanya masih 0 besar akhirnya orang itu datang ke dukun yang lain jawab si dukun jawab si dukun ini ada orang yang tidak suka sama kamu itu orang iri itu ya terus akhirnya diberi syarat-syarat kembali orang itu orang itu melakukan lagi semuanya syarat-syarat itu berceritakan semuanya bahkan dia pernah ke dukun pun bercerita dengan si mbah terus terus ya orang yang mengalami kegagalan ada dua kemungkinan pertama akibat perilakunya sendiri kedua dibuat sama orang lain ketiga tidak ada oh iya dua sepertinya ada tiga ya siapa tahu ada tiga ya terus yang dia dapatkan jawabannya itu yang mana kek? yang satu apa yang dua kek? dia bercerita semuanya tentang kakek kakek disuruh datang ke rumahnya datanglah kakek berangkat bersama dia setelah kakek sampai rumahnya kakek nyasar saking besarnya rumah itu nyasar di dalam rumah itu kek? iya kenapa tetapi di setiap sudut rumah itu kakek melihat banyak makhluk-makhluk harus biar benar-benar menyimpan dendam yang luar biasa dendam sama manusia itu gak salahnya apa? iya setelah kakek tanyai sama makhluk-makhluk itu ternyata kebangkrutan kebangkrutan ini akibat perbuatan anak dan orang itu sendiri ada bapa napaknya? orang itu mempunyai anak laki-laki dia melakukan hal yang harusnya suami istri lakukan pada perempuan-perempuan pada perempuan-perempuan yang dia kenal terus? akhirnya perempuan-perempuan itu hamil dan kandungan perempuan-perempuan itu digugurkan semuanya sama anak itu untuk menghilangkan itu pedoknya itu kak nah terus kak disamping itu orang yang mempunyai usaha itu untuk kerugunan dan tata krama pada tetangga itu tidak ada bahkan merasa sombong merasa angkuh merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling kaya setelah semuanya kakek ketahui ternyata sosok-sosok yang ada di rumah itu adalah janin yang dia kugurkan pantesan aja sosok itu dendam ya Bapak? iya apa kalian tahu apa artinya melempar sampai melubahin tidak sampai bisa? iya gak tahu gak? langsung bilang tidak aja kakek ada informasi selanjutnya gak kakek? itu benar ketangga-ketangganya pada membicarakan dia dan mendoakan dia supaya bangrut karena dia tidak rukun tadi sama tetangganya iya bukan berarti tetangga itu datang ke dukun menyuruh dukun untuk mengingatkan orang itu karena doa tetangga-tetangga itu menjarab itu ya itu bangrut atas perilakunya sendiri oh jadi ceritanya seperti itu berarti kayak ini ya mas apa ya manen manen perbuatannya dia sendiri itu apa yang kalian tanam itu yang kalian manen iya itu tadi cerita kakek udah udah mau nambah lagi kakek sujiwodi lucu juga mau nambah lagi gak? dibaksa gak apa-apa kakek sujiwodi ini Assalamualaikum Waalaikumsalam mbak saya disini mbak disini di depan mbak ini tangan saya mbak 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 eh mbak 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 maafkan saya weh duduk ini aku tadi lihat disini jadi mampir sebentar mbak 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 dimakan mbak waduh waduh hahaha mas putra mbak 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 hihihi hahihi 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 hahahaha aduh mbak 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 pakai kakek ujiwa mana orang eh baru mau kayak ini kok buat jelasin mas Putra apaan sih lho coba pisangnya kalian makan iya lapar mas ini kualat loh mas tenan ya tenan ini kualat loh mas kualat sama siapa